selamat menikmati Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal-Usul Desa Kalibening yang menceritakan kembali unggahan dari Rina Bustiana, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut kisahnya. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami-istri yang saling mencintai. Mereka adalah Argo Willis dan Ani Melas. Mereka berdua adalah pengembara yang pergi dari daerah aslamnya dan meninggalkan sanak saudara mereka. Ketika mereka tiba di suatu desa terpencil yang asli dan warganya ramah, mereka merasa betah dan menetap di sana. Kehidupan mereka begitu bahagia. Mereka memiliki kebun sayur yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Hingga pada suatu hari, sang suami yaitu Argo Willis mendapatkan tugas dari kepala desa untuk pergi ke daerah seberang pekuningan yang kini bernama Pekalongan. Dia ditugaskan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang wilayah Pekalongan itu yang warganya hidup lebih damai dan makmur. Karena Argo Willis adalah warga pendatang yang diterima dengan baik, ia tidak bisa menolak tugas tersebut. Dan dengan sangat terpaksa, ia harus meninggalkan istri tercintanya seorang sendiri. Di pagi hari sebelum Fajar terbit, Argo Willis berpamitan kepada sang istri untuk mengembang tugas. Ani istriku, pangmas panggit. Ucap Argo Willis kepada sang istri dengan suara berat. Tapi, kak mas, sejatinya aku belum siap hidup sendiri. Aku takut, kak mas. Ucap Andi melas kepada sang suami dengan ekspresi memelas berharap suaminya menunda keberdiannya. Kamu tidak perlu khawatir, kak mas akan pulang secepatnya. Lagipula, di sini kamu tidak sendiri, banyak warga di desa ini. Ucap Argo Willis, jangan rauh muka optimis meyakinkan sang istri. Tapi, kak mas, aning melas tetap saja, belum ikhlas. Sudahlah, aning, doakan saja, kak mas. Ucap Argo Willis, sambil melangkahkan pelangkakinya meninggalkan aning. Tapi, kak mas. Sambil bersender lemah di depan pintu rumah, menatap sosok Argo Willis yang hilang dari pandang mata. Setelah kebergian sang suami, aning melas merasa begitu kesepian. Segala hal, ia lakukan untuk mengusir kesepiannya itu. Setiap hari, ia harus pergi ke ladang dan sesekali meracutakan hanya untuk pelipur kerinduan. Keberadaan aning melas yang sendirian membuat para pemuda desa mulai berani menggodanya. Bahkan, sampai berniat meminangnya. Hal ini membuat hati aning melas menjadi tidak tenang. Hanya kekuatan cinta pada suaminya lah yang menjadikan ia kuat bertahan menghadapi segala cobaan dan gangguan itu. Begitulah aning melas yang ditinggalkan suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Hingga kini, kenap satu tahun, aning melas hanya bisa menahan kerinduan dan bergelut kesepian. Sedangkan Argo Willis yang berada di jauh seberang penggunungan hidup sebatang karah. Dan untuk bakal melaksanakan tugasnya, ia bekerja pada saudagar kaya. Tak terasa, satu tahun aku sudah mengubara. Setahun aku sudah jauh dari istriku. Hmm, kira-kira bagaimana kabar istriku? Apa dia baik-baik saja? Atau jangan-jangan dia takut? Oh, aku harus pulang sekarang. Argo bertekad pulang untuk menengok istrinya. Berhari-hari perjalanan, sampailah di desanya. Dari kejauhan terlihat rumah kayu, tempat tinggalnya yang inilah pusang warnanya. Dengan perasaan gembira, Argo Willis bergegas menuju ke diamannya. Tok, tok, tok. Argo mengetuk pintu. Oh, nih istriku. Barangkali, aning sedang di kebun. Tanpa pikir panjang, Argo Willis segera bergegas menuju ke kebun. Sesampainya di kebun, ia menghentikan langkah kakinya. Dari kejauhan, ia melihat sang istri sedang duduk berdua dengan seorang pemuda di sebuah kubuk dua tak berdini. Hatinya terasa sakit, rasa rindu dan bayangan pertemuanya seketika hancur berkeping-keping. Rasa cemburu telah menggelapkan pikiran Argo Willis. Aning, teriak Argo Willis sambil mendekati mereka berdua. Teriakan Argo Willis mengagetkan mereka berdua. Pemuda yang sedang duduk berdua dengan aning melas berdiri dan kabur ketakutan tak kalah melihat raun muka Argo Willis yang penuh amarah. Sedangkan, aning melas hanya berdiri mematung melihat suaminya. Dan dengan cepat, Argo Willis menarik tangan istrinya pulang ke rumah. Langit yang tadinya cerah seketika mendung lalu hujan pun turun dengan derasnya. Sesampainya di rumah, pertengkaran hebat pun terjadi. Argo Willis yang telah gelap batang terus menerus menuduh istrinya berselipu. Sedangkan, aning melas menangis ketakutan dan mengatakannya sejujurnya Bahwa yang dituduhkan kepadanya, ialah tidak benar. Ternyata, begini kelakuanmu selama aku pergi. Kamu berselingkuh, Ning. Bentak Argo Willis dengan raun muka yang penuh amarah. Tidak, Pang. Demi Allah aku tidak berselingkuh. Tadi, dia hanya membantuku mengumpulkan kayu bakar di ladang, Pang. Ucap aning melas dengan air mata yang terus menerus membasahi matanya. Bohong! Kenapa kalian duduk berduaan di kubur? Kamu hanya wanita pendusta. Bentak Argo Willis. Apa salah aku menawarkan dia minum sebagai tanda terima kasih? Dia itu pemuda baik-baik. Ladangnya dekat dengan ladang kita. Jawab aning melas dengan suara terisak-isak. Aku tidak bisa menerima, Ning. Satu tahun aku menahan keingguan. Ini balasan kamu, Ning. Pergi kamu dari sini. Aku tak sudi melihat kamu lagi. Bentak Argo Willis seolah tidak ada cinta lagi di hatinya. Kang Mas kira, aku tidak menderita menahan keingguan ini. Ucap aning melas sambil menangis. Baiklah, Kang Mas. Kalau itu yang kau mau. Aku akan pergi dari sini. Selamat tinggal. Aning berlari keluar rumah dan menerjang derasnya hujan. Aning keluar rumah, namun bukan menuju jalan. Ia menuju tepi sungai yang berada di belakang rumahnya, yang tengah banggir deras dan berwarna kerut. Melihat aning menangis dan menerjang derasnya hujan, hati Argo Willis merasa ibah. Kemudian Argo Willis berlari menerjang derasnya hujan. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat aning melas berdiri dan menatap ke arahnya. Kang Mas, akan kubuktikan kesetiaanku padamu. Ucap aning melas sambil menangis. Aku akan melompat ke dalam sungai ini. Dan aku bersumpah, jika warna sungai ini berubah menjadi putih, berarti aku selalu setia padamu. Dan aku tak pernah mengkhianatmu. Ucap aning melas dengan lantang. Aning melas menutup kedua matanya dan melompat ke dalam sungai yang tengah berwarna keruh dan mengalir dengan derasnya. Tidak aning, tidak! Teriak Argo Willis jalan penuh rasa bersalah. Lalu, ia berlari menuju tepi sungai. Aning melas terlanjur terjun ke dalam sungai. Dan tiba-tiba, sungai yang berwarna keruh seketika menjadi bening dan jernih. Terlihat jelas dasar sungai. Tak ada lumpur sedikitpun, meskipun hujan tengah turun dengan gerasnya. Argo Willis kaget melihat air sungai yang berubah menjadi bening. Namun, meskipun air berubah menjadi jernih, ia tidak melihat keberadaan aning. Bahkan, ia tak melihat selah laik airmu. Kini, hati Argo Willis terbuka lebar. Bahwa yang dikatakan istrinya, ialah jujur. Yang dirasakan ini hanyalah penyesalan. Orang yang sangat dia cintai, telah tiada. Akhir cerita, Argo Willis meninggalkan desa itu dan kembali mengembara tanpa arah tujuan. Dan tidak diketahui, riwayatnya hingga kini. Karena kejadian antara Argo Willis dan Aning melas itu, daerah tersebut kemudian dinamakan sebagai desa Kalibini, yang berarti sungai yang jernih. Demikian dongeng tentang asal-usul desa Kalibini. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badu.